Sudara 46 orang tewas akibat serangan Israel yang terjadi hanya dalam satu malam. Rumah Sakit Al-Aqsa di Gaza menerima 46 jenazah warga Gaza yang menjadi korban pengeboman Israel semalaman. Di antara para korban terdapat pula 5 orang yang seluruhnya merupakan anggota satu keluarga. Beberapa orang datang untuk mengidentifikasi jenazah, mencari jenazah keluarga atau kerabatnya yang korban. Para pelayat berkumpul di halaman rumah sakit untuk mensolatkan jenazah sebelum diangkut dengan truk untuk dimakamkan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Organisasi Dana Kependudukan PBB, UNFPA, mengirimkan bantuan ke Gaza berupa pasokan medis dan berbagai obat kekotakan Yonis Gaza dengan waktu singkat yang diberikan Israel. Pasokan medis ini akan didistribusikan ke empat rumah sakit di wilayah Kan Yonis, termasuk beberapa klinik dan juga rumah sakit di Gaza bagian tengah. Baiklah, 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 baiklah! Ketiga-baiklah, baiklah, baiklah muka kuning di wilayah. Ketiga-baiklah, semua nantai, di mana di Malaysia yang di bawah stari? Ini menggалог untuk menarai hospital-baiklah, untuk menggunakan sistem yang sudah Dotan, tetapi juga menghadapi kesanah yang telah menonton! Terima kasih.